Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel Indonesia, kembali oke kembali lagi bersama saya Aisyah di video kali ini saya akan membahas tentang UV filter pada lensa selanjutnya buat kalian yang belum tahu apa itu UV, UV itu kepanjangan dari ultraviolet jadi diambil dari signal ultraviolet dari cahaya bertahun selanjutnya kita bahas disini ada filter udah ada filter UV disini ada yang 58mm dan ada yang 7mm untuk yang 58mm ini biasanya dipakai di lensa kit ya di lensa kit di lensa bawaannya Canon dan disini filternya seperti ini filternya itu agak gelap ya jadi kayak di kamera di kacamata fotokromic jadi buat kalian yang punya kacamata fotokromic kalau di dalam ruangan itu dia itu kayak bening tapi kalau di luar ruangan dia itu kayak gelap gitu ya jadi seperti ini nanti bisa kelihatan warnanya seperti apa dan filternya seperti apa jadi buat kalian yang belum tahu UV itu apa UV itu kepanjangan dari ultraviolet fungsi dari filter UV ini untuk melindungi lensa kalian dari sinar UV matahari cahaya matahari jadi gak menimbulkan seperti cahaya biru gitu ya di hasil fotonya dan lebih meminimalisir dan lebih meminimalisir untuk lensa kalian itu apa ya kayak rusak gitu ya jadi bisa melindungi lensa kalian dari sinar UV tapi tapi selain dia melindungi dari sinar UV tapi dia masih belum bisa melindungi lensa kalian dari kayak jatuh gitu ya belum bisa melindungi dari yang seperti itu karena meskipun nanti lensa kalian jatuh lensa filter ini akan rusak akan pecah meskipun terkadang bukan lensa kalian yang rusak dulu tapi bisa merusak lensa kalian juga kalau jatuhnya emang dari ketinggian yang tingginya itu sekitar 1 sampai 2 meter tapi kalau masih yang rendah-rendah mungkin dari media sini ke lantai itu masih agak aman ya tapi tergantung juga kalau jatuhnya itu jatuhnya kayak langsung bentukannya itu keras banget jadi fungsi dari filter UV ini bukan untuk melindungi dari benturan tapi membantu melindungi dari paparan sinar ultraviolet dan filter UV ini dan filter ada berbagai macam filter juga ya filter UV ini bisa membantu menghasilkan hasil yang bagus yang awalnya itu yang awalnya itu kayak flat gitu kan kayak kurang kurang bagus nanti bisa pakai filter bisa membuat hasil kalian itu lebih buah gitu dan filter itu filter lensa nggak cuma ada filter UV aja ada yang filter ada yang filter yang dia itu cuma sebagai pelindung aja ada juga yang filter UV yang membantu mengendami dari sinar ultraviolet filter juga yang melindungi dari paparan sinar UV dan bisa menghasilkan hasil gambar yang bisa meminimalisir dari cahaya yang dari cahaya sinar matahari yang masuk ke lensa kalian bisa melindungi dari debu juga atau cipratan air dan juga cipratan pasir kalau kalian lagi motret di pantai gitu ya atau di air terjun jadi biar nggak langsung ke lensa kalian dan alasannya kenapa kalian harus pakai filter UV sebenarnya nggak diharuskan tapi kalian kalau mau kalian kalau mau pakai nggak apa-apa kalau nggak mau juga nggak apa-apa ada juga yang menganggap remeh ada juga yang harus penting banget nih kalau pakai filter kayak gitu kan mungkin yang penting banget itu karena bisa merawat lensanya itu agar lebih tahan lama gitu dan bisa meminimalisir banyaknya debu atau kotorannya masuk ke dalam lensanya jadi lensanya itu tetap terjaga kebersihannya jadi yang kotor itu masih luarnya aja dan dalamnya masih tetap aman seperti itu meskipun sudah dipakai filter lensa kalian juga harus sedang-sendang membersihkan lensa kalian karena cuma pakai filter aja nggak cukup dan filter lensa ini gunanya untuk membantu melindungi ini bukan benar-benar yang benar-benar oke oke kalian harus tentukan dulu kalian mau beli filter yang mana dan ukurannya juga jadi sebelum kalian beli kan harus coba dulu ke lensa kalian ada juga yang cocok ada juga yang nggak jadi kalian harus benar-benar tentuin kalian mau pakai filter yang apa atau kalian mau nggak pakai filter juga apa-apa terima kasih sudah menonton mohon masuknya kalau ada kesalahan jangan lupa like video ini kalau kalian suka subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video kami dari channel kami saya Aisyah menundur diri salam salam toga video salam 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 sal